Jangan sampai hidayah sunnah ini Hanya diterapkan dalam bentuk pakaian Hanya dengan koleksi baju Sebagian orang setelah dapat hidayah Mereka hanya mengoleksi baju Hanya ganti casing Tapi tidak berubah pada dasarnya Tidak ada kemauan untuk beramal Menuntut ilmu tetap malas Jangankan suruh ngaji Ngaji ilmu, belajar hadis, belajar usul fikir Belajar baca Quran Berapa banyak yang tidak mau Meskipun sudah dalam tanda kutip Ngaji sunnah 10 tahun Banyak yang tidak bisa baca Quran Dalam kesempatan ini izinkan saya keras sedikit Berapa banyak orang yang di zaman dahulu Di awal tahun 2000 Sekarang 2021 baca Qurannya belum becus Kenapa? Karena malu belajar Malu tahsin Atau kalaupun tahsin, tahsinnya pilih-pilih Tidak mau bersabar dengan kekurangan guru Termasuk cara mengajarnya yang mungkin keras Yang ngaji 10 tahun 10 tahun kemana aja itu Masih belajar bacanya Yang dia kalau membaca Quran Mungkin cari pojok di belakang Supaya tidak kedengaran Tapi orang tahsin dihina Bila, apa? Ikut tahsin Begitu kan? Tapi dia sendiri kalau ditanya Bisa? Baca Qurannya sudah benar? Mohon maaf kalau misalnya teman-teman Mungkin, oh saya ini Saya sudah 10 tahun kayak yang sudah dapat Tapi belum becus Saya katakan Minimal antum Belajar Minimal cari guru Yang saya paling gak bisa terima itu adalah Sudah gak belajar Mencandai orang-orang yang serius belajar Menghasut untuk gak usah belajar Dan saya dapati sebagian teman-teman ini Maaf, di balik papan ini Begitu Bagaimana hidayah ini? Sunnah ini betul-betul Diterapkan dalam diri kita Mau menuntut ilmu Mau belajar Pemperbaiki bacaan Quran Minimal itu teman-teman Anda baru hijrah Dan bingung belajar Islam dari mana Yuk ikut Mia Mufid Islamic Academy Atau Mia Adalah sebuah program Pembelajaran Islam Melalui pembahasan kitab-kitab Para ulama Yang dibahas secara terstruktur Dan berjenjang Untuk informasi lebih lanjut Tentang pendaftaran Teman-teman bisa mengakses Di media sosial Mufid TV Official Baik yang ada di Telegram Youtube Instagram Maupun di Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikut Mia Belajar agama Jadi lebih menyenangkan Dan bersumber dari Kitab para ulama Ingin belajar agama secara bertahap Yuk ikut Mia Belajar secara runut Dari kitab-kitab ulama Dari kitab-kitab ulama Telah of